Hai, selamat datang di podcast Minggu Ceria. Di podcast ini biasanya akan ditampilkan beberapa cerita dari Tuna Nitra dan bermain game serta demonstrasi aplikasi namun tidak penuh. Ada cerita apa hari ini? Selamat mendengarkan. Oke, selamat hari ini rekan-rekan Bali Blind Channel dimanapun berada atau di Bali Blind Podcast dimanapun berada. Kembali berjumpa dengan saya, host yang sudah biasa membawakan podcast ya, Satria Ajus. Senang sekali rasanya kita bisa dapat kembali di episode Minggu Ceria di hari ini. Edisi Senin tanggal 28 September 2020 dengan tema yang sangat menarik yaitu tentang viral. Viral, lagu anak-anak dijadikan versi dangdut. Nah, ini kali ini kita akan membawakan reaksi ya, reaksi tentang judul tema kita hari ini. Yaitu viral, lagu anak-anak dijadikan lagu dangdut. Nah, kali ini kita sudah punya sumber. Sumber yang sudah kita pakai untuk saya jadikan sumber yang menghasilkan ataupun yang mempublis lagu ini ya. Lagunya sangat sederhana yaitu lagu-lagu yang biasa kita nyanyikan dulu waktu SD, lagu Bintang Kecil dan Pelangi-pelangi khususnya. Nah, ini oleh Dede Omad ya, channel Youtube yang namanya Dede Omad. Itu mengkonversi lagunya menjadi gaya Aceh. Bukan gaya Aceh sih sebenarnya, gaya dangdut jadinya lebih tepat dia. Kayak gitu teman-teman. Lagunya masih sama, Bintang Kecil. Dan nada-nadanya masih sama, cuma logatnya dibuat seperti lagu dangdut guys. Nah, sebelum saya memperdengarkan kilasan lagunya, dua lagu tersebut ya. Kali ini saya akan memberikan dulu sebuah informasi yang dimana teman-teman sekarang bisa bergabung di channel Telegram Abali Belain Podcast Listeners. Dan linknya akan saya sedihakan di deskripsi podcast ini. Dan nantinya teman-teman bisa bergabung dengan mengklik link yang sudah saya berikan tersebut. Dan, bagusnya lagi, Telegram channel ini sudah terkoneksi dengan sebuah grup diskusi yang namanya adalah diskusi podcast. Isinya antara lain dan tidak bukan adalah podcast-podcast setiap minggunya yang ada di Bali Belain Podcast di Spotify maupun di Anchor kalian. Nah, untuk jadwal daripada channel ini, jadi setiap hari Senin sampai dengan Kamis atau selama podcast, misalnya hari ini ada podcast gitu ya. Pokoknya hari Selasa dengan hari Kamis, sampai hari Kamis, Selasa, Rabu, dan Kamis. Dan Sabtu serta Minggu, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu, teman-teman akan ditemani oleh jadwal yang bermanfaat yaitu artikel pagi dan artikel sore. Artikel pagi dan artikel sore ini sudah saya susun dan sudah saya ambil dari sumber-sumber yang terpercaya di internet. Temanya tentang apa? Ya, tentang macam-macam. Baik itu teknologi, kesehatan, maupun tentang hal-hal lain yang perlu teman-teman tahu juga. Oke, teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan kita tentang viral lagu anak-anak dijadikan lagu dangdul. Oke, yang pertama, saya sangat excited ya. Reaksi saya, saya sangat excited dengan hadirnya lagu-lagu ini karena banyak teman-teman yang mengkonversi ada yang mengkonversi menjadi koplo, ada yang mengkonversi menjadi disco, ada yang mengkonversi menjadi banyak macam seperti slow dan pop gitu lah, reggae gitu ya. Nah, dan sekarang ini adalah yang spesial menjadi dangdut atau daerah Aceh gitu ya. Mungkin logatnya Aceh, mungkin. Saya juga kurang merah di masalah daerah-daerah. Nah, kalau gitu, reaksi pertama saya memang sangat excited. Kemudian yang kedua, saya rasa lagu ini memang cocok untuk dikonversikan ke macam genre ya, karena mengingat sekarang anak-anak milenial itu nggak kenal sama yang namanya lagu anak-anak. Nah, dengan dikonversinya lagu anak-anak ini dan muncul di media sosial seperti TikTok, like, dan sebagainya, teman-teman, atau muncul di Instagram dan lain-lain gitu ya. Mode-mode sosial yang bisa membuat video dengan musik. Nah, maka anak-anak kita akan ber... nostalgia kembali ke masa lalunya. Mengingat bahwa lagu itulah yang harus mereka nyanyikan ketika mereka masih kecil gitu. Bukan lagu cinta-cintaan gitu ya. Terus yang keempat, saya rasa lagu ini kalau dibilang terlalu berlebihan dilihat dari video yang disampaikan di lagu tersebut, iya sih, terlalu berlebihan karena tidak mencerminkan lagu anak-anak. Dia mencerminkan lagu-lagu goyang dangdut lucu gitu ya, apa gitu ya. Nah, pesan saya kepada yang punya channel untuk hari ini. silahkan konversi lagu-lagu yang sudah terkenal namun tidak meninggalkan gambar. Kalau misalnya lagu anak-anak, ya gambarnya harus seperti anak-anak. Misalkan saya ambil contoh ada studio yang mengkonversi lagu anak-anak menjadi koplo, tapi gambarnya balon ya, itu bagus. Karena memang anak-anak seperti itu. Ya mungkin karena genre yang mempengaruhi dan zaman juga yang semakin lama semakin berubah gitu ya. Saya juga nggak begitu mengikuti tentang itu. Nah, mungkin empat hal tersebut menjadi reaksi saya di podcast kali ini yaitu tentang tema kita hari ini viral lagu anak-anak dijadikan lagu dangdut. Ya, untuk lagu-lagunya akan saya perdengarkan sekilas nanti ya ketika podcast ini akan berakhir. Nah, untuk contoh-contoh lagu lain yang mungkin dialihkan ke lagu dangdut itu banyak ya. Seperti misalnya lagu Malaysia seperti lagunya Thomas Aria ya. Thomas Aria yang ngetrend di TikTok sekarang itu dijadikan DJ. Nah, itu tidak masalah. Namun tidak menghilangkan yang namanya konteks lagunya. Nah, kalau yang bintang kecil ini seperti lagu anak-anak yang didaur ulang menjadi lagu dangdut. Ini sangat fantastis karena bukan menghilangkan konteksnya malah yang ada adalah mengembangkan. Membuat lagu itu menjadi seru. Nah, teman-teman kira-kira lagu ini sudah beredar belum ya di media sosial seperti TikTok like dan sebagainya media-media musik dan juga yang lainnya. Jawabannya adalah ya sudah betul sekali sudah beredar dan sudah banyak digunakan oleh para milenial-milenial untuk membuat meme gitu ya. Lagu bintang kecil ini. dan memang lagu-lagu ini menjadi viral karena ya karena keunikannya itu. Nah, gitu teman-teman. Dan ini memang lagu yang sangat recommended untuk dikonversi ke berbagai macam. Mungkin nanti kalau ada waktu channel YouTube Bali Blind akan menayangkan lagu-lagu yang akan kita dengarkan nanti yaitu lagu-lagu bintang kecil dan pelangi-pelangi dengan versi daerah Bali lagu masih sama cuman dibawakan oleh musik kedaerahan dan juga logatnya Bali masih sama bahasa Indonesia cuman mungkin tembangnya atau apanya ya. Nah, seperti itu mungkin nanti kita akan coba perdengarkan ke teman-teman melalui channel YouTube ya. Kalau disini rasanya gak mungkin karena ini adalah khusus buat podcast. Oke, teman-teman tanpa berpanjang kata lagi saya langsung saja akan mendengarkan penggalan lagu yang sudah saya katakan tadi yaitu bintang kecil dan pelangi-pelangi teman-teman jangan ketawa ya nanti dengar lagunya saya akan putarkan lagu ini satu byte dan akan saya ganti ke lagu berikutnya itu bintang kecil satu byte pelangi-pelangi satu byte yang akan saya ambil adalah di bagian musiknya oke teman-teman berikut kita akan dengarkan lagunya bintang kecil di langit yang biru amat kebanyak mengehias angkasa ku ingin terbang dan menari menari jauh 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 ketempat kau berada Eh, 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 bintang kecil, di langit yang biru Cap, cap, amat banyak, eh, menghias angkasa Aku ingin, eh, eh, terbang dan menari Eh, 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 jauh di, nah, ke tempat kau berada Pelangi, pelangi, di alam tak indahmu Merah, kuning, hijau, di langit yang biru Eh, terpeluh di semua buku Siapa geranganmu Pelangi, pelangi, di peta alat Tuhan Nah, teman-teman, itu dia lagu yang sudah saya perdengarkan kepada teman-teman semuanya Memang sih asik lagunya dan memang sangat recommended untuk diubah ke versi-versi yang lain Nah, silahkan tuliskan tanggapan teman-teman Bagi yang sudah bergabung di channel Bali Blind Podcast Listener Silahkan tuliskan tanggapannya di tombol komentar Ataupun langsung berdiskusi di grup diskusi podcast yang sudah tersambung di channel Bali Blind Channel Listener Atau Bali Blind Podcast Listener Ya, teman-teman Dengan diputarnya dua lagu tadi Sepenggal-sepenggal Maka akhirnya reaksi saya cukup sampai di sini Di edisi viral Lagu anak-anak dijadikan lagu dangdut Saya harap teman-teman menikmati podcast hari ini Dan selamat menikmati aktivitas selanjutnya Kita akan jumpa lagi di minggu depan di episode Minggu Ceria Dengan sesi atau tema yang berbeda Saya Satri Hajus Undur diri dari Ruang Dengar Anda Selamat hari ini Dan selamat beraktifitas kembali Terima kasih telah mendengarkan episode Minggu Ceria Harapannya ada manfaatnya ya guys Jangan lupa Sampai jumpa minggu depan Terima kasih telah menonton!